Intro Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham sebab dihadapan Allah, Abraham adalah Bapak kita semua seperti ada tertulis engkau telah ku tetapkan menjadi Bapak banyak bangsa kepada Allah itulah Abraham percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa sebab Allah telah bersabda kepadanya begitu banyaklah nanti keturunanmu demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah masmur tanggapan dengan referen selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya hai anak cucu Abraham hambanya hai anak-anak Yaakub pilihannya dialah Tuhan ala kita ketetapannya berlaku di seluruh bumi selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya akan firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Isa selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya sebab Tuhan ingat akan firmannya yang kudus yang disampaikannya kepada Abraham hambanya ia menuntun umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya haleluya, 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 haleluya haleluya, haleluya, haleluya roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku haleluya, 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 haleluya sekali peristiwa tidak akan diampuni tetapi barang siapa menghujat roh kudus tidak akan diampuni apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu kalau pada saat itu juga roh kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan demikianlah sabda Tuhan berdua puja berdua puja Pempratir saudara-saudara yang terkasih dalam pengetahuan kita Yesus Kristus hari ini kita ditegukan lagi setiap orang yang mencari Tuhan setiap orang yang berharap pada Tuhan Tuhan akan memperhatikannya Dalam secara langsung Untuk misa setiap pagi Ada banyak orang yang mengikuti Bahkan dari Indonesia Barat Jam 4 pagi Mereka rela untuk mengikuti misa pagi Dan juga muncul juga 7-7 doa harapan-harapan Yang disampaikan Ini antara lain Menunjukkan sikap Orang yang mau mencari Tuhan Orang yang berharap Pada Tuhan Dan hari ini kita Ditebukan dengan kata-kata Yesus Para siapa mengikuti aku Depan manusia Akan diakui pula oleh manusia Depan para malaikat Allah Mengangkapkan Semua orang yang Mengakui Tuhan Yang berharap pada Tuhan Akan diperhatikan Atau juga seperti Yang diungkapkan Lewat pengalaman iman Dari Abraham Bahwa ia berharap pada Tuhan Dan Tuhan mengabulkannya Mengharapkan kita Dan mengatakan kita Bahwa apa yang telah kita mohonkan Apa yang kita harapkan Dan Tuhan Pasti akan dikabulkan Hal kedua yang bisa kita renungkan Dalam lewat bacaan-bacaan Pada hari ini Yakni Bagaimana kita Senantiasa Menyadari Akan peranan Roh Kudus Bantuan Roh Kudus Dalam setiap Tugas dan karya kita Dalam setiap Rencana-rencana kita Sering Dalam setiap rencana Kita selalu Berpikir Apa yang menjadi Kemampuan kita Apa yang ada pada kita Potensi-potensi yang ada Yang bisa Membantu Sehingga Rencana-rencana kita Berhasil Hari ini kita diingatkan Jangan lupa Salah satu potensi Dan kekuatan yang luar biasa Yang harus kita Perhitungkan juga Dalam setiap rencana kita Yakni Bantuan Roh Kudus Sehingga lewat ini Kita terus Bisa mematkan Dalam Melaksanakan Tugas-tugas kita Bahkan Ada tantangan-tantangan yang besar Yang sering membuat kita Putus asa Yang sering membuat Sampai kita berpikir Tak mungkin Rencana kita Sejika Kejatan kita bisa berhasil Hari ini Tuhan mengatakan kita Mengatakan kepada kita Ada roh kurus yang Selantiasa Akan membantu kita Sehingga setiap Pusat pekerjaan kita Boleh berhasil Semoga demikian Amin Selamat menikmati